Saat akan dilakukan mandi jenazah, entah datangnya dari mana, tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang sangat pekat. Tanpa ada seorang pun yang tahu. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan bercerita tentang kisah misteri kucing hitam yang melompat di jenazah kemudian hidup kembali. Cerita ini sebenarnya apa benar atau tidak, yaitu terserah teman-teman yang menilainya. Kucing merupakan peliharaan yang disukai oleh banyak orang, yaitu terutama kucing belasteran seperti kucing anggora atau kucing persia. Tapi, konon katanya, kalau kucing berwarna hitam, yaitu kucing yang hitamnya hitam pekat, mempunyai banyak misteri dan juga terkesan menyeramkan. Untuk sebagian orang, kucing hitam itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Bahkan konon, katanya ada kisah yang mengatakan jika kucing hitam melompati jenazah, maka jenazah itu bisa hidup kembali. Bahwa, ada beberapa kisah tentang kucing hitam yang melompati jenazah, dan jenazah tersebut dapat hidup kembali. Diceritakan, kejadian ini terjadi di sebuah daerah di Pulau Jawa. Ada seorang kakek tua yang sedang sakit. Karena sakitnya cukup lama, dan karena memang usianya juga sudah cukup tua, akhirnya si kakek tersebut meninggal dunia. Yaitu meninggal untuk selama-lamanya. Lalu, sebelum dikubur, biasanya itu jenazah diletakkan di tengah-tengah rumah, yaitu sebuah ruangan. Itu sebelum dikubur, akan ada prosesi tersebut, yaitu memandikan jenazah yang akan dilaksanakan, yaitu sekitar pukul 9 pagi. Dan biasanya jenazah diletakkan tepat di tengah rumah. Saat itu, ada kejadian yang sangat menyejutkan, sekaligus membuat bunuh kuduk semua yang hadir merinding seketika. Saat akan dilakukan mandi jenazah, entah datangnya dari mana, tiba-tiba ada seekor kucing hitam yang sangat pekat. Tanpa ada seorang pun yang tahu, asalmu asal dari mana kucing tersebut, sehingga bisa melewati jenazah tersebut. Tiba-tiba, kucing hitam itu melompati jenazah si kakek yang diletakkan di tengah rumah. Suasana di rumah buka tiba-tiba berubah menjadi horor. Dan itu pun sangat menakutkan, karena jenazah kakek itu tiba-tiba batuk. Bahkan, bukan hanya saja jenazah itu batuk, tapi tiba-tiba jenazah tersebut bangkit dan posisinya seperti hendak duduk. Sesaat kemudian, jenazah terbaring lagi. Seperti keadaan semula, di mana tempat tadi dia sedang berbaring. Orang-orang yang melihat itu sontak kaget ketakutan dan langsung berdoa. Dan banyak yang membaca ayat-ayat Al-Quran. Banyaknya para netizen yang mengomentari kisah ini. Ada yang percaya, dan ada juga yang tidak. Atas kejadian tersebut. Dan bahkan, banyak yang berkomentar. Ada salah satu yang mengatakan bahwa, dia itu percaya, karena di kampungnya itu juga pernah terjadi hal serupa. Malah orangnya masih hidup. Tulis akun Samudrali. Ini cerita dilansir, itu dari Great ID, dari laman Facebook, dalam kisah nyata dan misteri. Sebenarnya, kisah ini singkat cerita saja. Dan, kali ini Arman pamit undur diri, untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.